Hai assalamualaikum bunda-bunda dan teman-teman semuanya kembali lagi ke YouTube channel aku Depal Ria hari ini aku berbagi lagi kegiatan aku di rumah ya bun nah ini diawali pak suami ya bun tadi pagi itu tiba-tiba udah beres-beres rumah Masya Allah aku juga terkejut gitu ya bun nggak tolnya Pak suami sambil bikin video juga Nah jadi ini aku ceritanya belum bangun ini mungkin sekitar jam empatan gitu ya bun ya sebelum sholat subuh jadi Pak suami bangun terus nyuci piring gitu Alhamdulillah terharu gitu ya bun kita sebagai istri kalau dibantu sama Pak suami kayak gini jadi makin semangat ber beres-beresnya di rumah nah ini Pak suami nyuci piring semua piring kotor yang di wastafel itu dicuci loh bun jadi pas bangun itu udah bersih dapur bun Masya Allah Alhamdulillah ini juga merupakan salah satu bentuk rezeki dari Allah karena kewarasan seorang istri itu sangat tidak diperlukan ya bun dalam rumah tangka pas kita capek suami mau bantu kita pas kita capek suami mengerti keadaan kita tidak menuntut harus masa ini harus bersih rumahnya segala macam kadang kita miris banget ya bun lihat orang-orang yang sampai apa ya kemarin itu ada berita bahkan viral di tiktok gitu ya di Facebook dan lain-lain itu seorang istri sampai menggorok tiga anaknya mungkin eh tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri mungkin suaminya capek pingin curhat perlu didengerin tapi suaminya malah enggak ada waktu mungkin kayak gitu ya bun ya makanya pak suami juga eh suami-suami di yang mana juga harus bisa mengerti bahwasannya istri itu juga kadang perlu waktu me time perlu waktu untuk sekedar bisa didengerin ceritanya gitu ya bun ya makanya kadang kalau aku ya bun di rumah pas Pak suami itu pulang kerja sering banget nanya gitu ya hari ini ngapain aja gitu di kantor di kantor tuh ada masalah nggak gitu ya makanya hal-hal kecil seperti itu perlu kita tanyakan karena itu juga salah satu bentuk perhatian juga gitu ya bun kadangkan ada orang yang untuk mengatakan rasa sayangnya aja kepada suami atau istrinya itu nggak bisa gitu bukan yang nggak bisa ya tapi mereka itu bukan tipikal orang yang 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 romantis ataupun yang suka dengan hal-hal yang seperti itu ya bun mereka sayang tapi mereka sayangnya itu lebih dibuktikan dengan tindakan daripada kata-kata padahal kita seorang istri ataupun cewek gitu ya itu sangat suka banget kalau ditunjukkan dengan ucapan dan dilakukan sekalian dengan tindakan juga itu jadi nilai plus tersendiri buat kita ya bun ya Nah ini enggak terasa ya Pak suami itu udah selesai aja nyuci piringnya terus sampah-sampah yang di wastafel juga dibuang nah ini Pak suami udah kembali lagi setelah dari membuang sampahnya kemudian ini Pak suami mau masak nasi bun alhamdulillah ya bun jadi pas aku bangun habis solat subuh itu aku tinggal masak lauk sama sayur aja nah ini ada sisa nasi semalam ini Pak suami letak dulu ke piring kemudian setelah itu baru dimasak nasi yang baru untuk bekal sekalian untuk makan siang hari ini gitu nah jadi sebenarnya suami kita bisa seperti ini karena melihat kegiatan kita juga ya bun oh ini duluan yang dikerjain setelah itu harus ini gitu ya itu karena eh beliau itu melihat kegiatan kita di dapur gitu sebenarnya aku nggak minta ya bun untuk bisa bantuin aku di dapur enggak tapi ini inisiatif dari Pak suami sendiri gitu ya karena emang aku kadang pas malam gitu ya bun mau tidur itu aku sering banget ya minta dikusuin kakinya karena nggak tahu itu kaki aku kadang kayak apa ya nyut-nyutan gitu mungkin Pak suami ngerasa istrinya capek gitu ya makanya pagi hari harinya itu dibantuin kayak gini kasih ya Pak suami ya Alhamdulillah ya bun terus ini Pak suami lanjut karena udah eh azan subuh jadi Pak suami mau siap-siap untuk shalat subuh dulu ini udah mandi kemudian ini mau pakai baju dulu jadi Pak suami itu kalau shalat subuh Alhamdulillah shalatnya itu di masjid ya pun karena di sini juga masjidnya deket banget sama rumah ada di belakang gitu jadi eh cuman jalan kaki aja gitu bun hehehe ini Pak suami pakai sarung semenjak menikah ya pun dulu katanya waktu lajang nggak pernah pakai sarung setelah menikah ini jadi suka pula besar-sarung dan nggak lupa juga pakai wangian ya pun kalau kita mau ke masjid biar wangi nah ini Pak suami juga pakai parfum Nah setelah itu Pak suami pergi dulu bismillahirrohmanirrohim langkahkan kaki kanan semoga hari ini menjadi hari yang lebih berkah nah ini Pak suami udah pulang juga jadi videonya itu disambung juga ya pun ya sama Pak suami nah setelah pulang shalat subuh ini Pak suami ganti baju dulu untungnya Pak suami itu sekarang paham banget ya bun kalau baju shalat itu langsung digantung nah digantungnya juga di tempat musholah ini ya bun tempat gantungan saja dah dan mukena nah ini Pak suami mau ganti sarung dulu kan nggak mungkin ya ganti sarungnya di depan itu dan ini udah ganti nah ini Pak suami setelah shalat subuh biasanya itu nyempetin buat olahraga sebentar gitu ya bun buat lari-lari kemudian buat nge-gym biar porutnya nggak begitu buncit dan ini Pak suami udah siap-siap Alhamdulillah aku udah bangun ya bun sekitar jam 5 kayak gitu nah ini udah setengah 6 aku mau siap-siap masak untuk bekal dan menu sarapan hari ini jadi ceritanya hari ini itu aku mau masak apa ya dibilang dendeng mungkin dendeng gitu ya bun ya dendeng kentang baladuk nah ini kemarin kemarin malam itu aku dapat kiriman dari ibu mertua dari kampung jadi kami dikirimin ada daging sapi yang udah dikeringkan gitu jadi malam harinya itu udah direbus sampai lembut dimasukkan ke kulkas jadi ini subuh-subuh aku rubuh sebentar aja terus untuk campuran si dagingnya ini aku pakai kentang ini juga kentangnya kiriman ya bun untuk video unboxing kiriman mertua insyaallah akan tayang besok bunda-bunda tungguin terus ya videonya nah ini kentangnya besar banget kabun ya aku belum nemu kentang sebesar ini di batam jadi kalau di kampung pak suami itu emang kentangnya besar-besar banget ya bun ya kentang-kentang super kayak gitu ya mungkin satu kilo eh satu biji ini ada setengah kilo kayak gini ada juga lagi yang satu biji satu kilo saking besarnya ini kentangnya aku potong-potong dulu setelah itu aku potong dadu potong dadunya agak besar aja terus itu langsung aku goreng karena ini aku juga ngejar waktu gitu ya bun karena ini aku udah masuk kerja mulai dari tanggal 9 kemarin jadi memang pagi-pagi harus udah mulai gercep biasanya kalau aku nggak kerja itu aku santai banget ya punya di dapur nggak buru-buru gitu masaknya nah itu sih daging yang tadi malam udah direbus aku mau rebus lagi pagi ini karena kalau dimasukkan ke kulkas kan dianya agak kering gitu ya bun jadi ini aku rebus dulu nah untuk si kentangnya juga ini aku goreng semuanya tadi ya bun biar banyak kawan si daging sapinya nah ini dia daging sapinya udah mateng ya jadi aku tiriskan dulu airnya setelah itu kita goreng sebentar aja goreng layang gitu aja ya bun gak sampai yang lama digorengnya baru setelah itu kita sambal atau kita balado nah ini ditunggu yang satunya ini aku mau masak tumis kacang panjang untuk sayurannya itu aku udah iris-iris bawang putih dan bawang merah untuk cabenya aku pakai bumbu dasar merah aja biar cepat jadi masaknya simpel banget nggak perlu blender-blender lagi ya bun kemarin itu kan aku ada stok bumbu dasar merah jadi kalau aku masak itu bisa cepat kayak gitu ya bun oh ya disini aku mau ucapin terima kasih buat bunda-bunda dan teman-teman semuanya yang sudah hadir dan mengklik video aku kali ini semoga video aku ini bermanfaat dan bunda-bunda suka jangan lupa kalau kalian suka kasih like comment dan subscribe bagi yang belum subscribe aktifkan juga notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video terbaru terima kasih ya bun nah ini ini tadi untuk tumisan kacang panjang aku udah masukin juga ya bun sedikit bumbu dasar merah dan maaf banget ini waktu aku numis bumbu baladonya nggak terekam karena tiba-tiba memori HP penuh gitu ya bun jadi harus dihapus dulu nah ini udah aku masukin semuanya kentang dan sapinya ataupun dendengnya gitu ya bun jadi udah mateng terus si sayurannya juga udah hampir mateng tinggal nunggu aja Alhamdulillah menu pagi ini udah mau selesai aku masak ya bun jadi beginilah atau inilah lauk kami hari ini begini pun kami udah bersyukur banget Alhamdulillah ya bun ya ini udah enak banget untuk bekal ataupun menu harian terima kasih ya bun sudah menonton sampai akhir sampai berjumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh